Memang cukup berat, apalagi musibah kita juga, musibah yang cukup berat, khususnya di jajaran kejaksana agung. Iza asobatuhu musibah, qalu inna lillahi wa inna ilayhi rajinun. Moga-moga itu musibah, bukan kesengajaan. Pergi berburu ke dalam hutan, naik lotok lewati sungai. Terut prihatin karena kebakaran, semoga di sana tak ada berkas penalti. Berburu ke hutan, bawa senapan. Senapan baru bau mesiu. Jika kebakaran ada unsur kesengajaan, harus disidik sampai ketemu pelaku. Di situ ada dua nama besar, yaitu Ketua MA dan Jaksa Agung. Saya rasa saat ini adalah kesempatan yang bagus. Kesempatan yang bagus untuk Bapak sendiri, untuk menjelaskan, memberikan penjelasan dan klarifikasi soal ini sebaik mungkin. Oleh karenanya, saya minta Bapak mendagapi dan memberikan penjelasan soal tersebut. Intro Musik Baik, berikut fraksi PKS, silakan Pak Abu Bakar Al-Habsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat ketua dan jajaran anggota, mitra yang saya hormati, Jaksa Agung dengan jajaran utamanya. Alhamdulillah hari ini kita dapat bertemu di tengah suasana COVID-19. Memang cukup berat, apalagi musibah kita juga musibah yang cukup berat, khususnya di jajaran Jaksa Agung. Moga-moga itu musibah, bukan kesengajaan. Tapi saya tetap harus nyatakan prihatin betapa musibah yang berat ini terjadi di peranatan negara. Pak Ketua, saya memberikan hiburan sedikit biar sambil memberikan masukan dengan sebuah pantun. Pergi berburu ke dalam hutan, naik kelotok lewati sungai. Turut prihatin karena kebakaran, semoga di sana tak ada berkas penalti. Berburu ke hutan, bawa senapan. Senapan baru bau mesiu. Jika kebakaran ada unsur kesengajaan, harus disidik sampai ketemu pelaku. Ini pantun yang saya sampaikan. Selanjutnya, pertanyaan yang saya sampaikan. Saya memberikan apresiasi kepada Bapak Jaksa Agung yang begitu tegas mengambil keputusan-keputusan dari beberapa kasus yang berkembang. Semoga ini terus berjalan dengan baik dan dilanjutkan dengan langkah-langkah hukum selanjutnya. Bapak Jaksa Agung yang saya hormati, pada bahan yang Bapak jelaskan, khususnya mengenai proses kasus Pinangki di halaman 3.2. Namun perjelasan diberikan sebenarnya sangat sedikit, Pak. Padahal kasus ini menjadi sorotan publik. Pertama, dalam surat takwaan yang dibacakan dalam sidang yang digelar di pengadal TVKOR pada PN Jakarta Pusat, Rabu 23 September 2020, terungkap adanya 10 poin dalam action plan yang akan dijalankan Pinangki. Yang kemudian menghebohkan publik. Di situ ada dua nama besar, Pak. Yaitu Ketua MA dan Jaksa Agung. Saya rasa saat ini adalah kesempatan yang bagus. Kesempatan yang bagus untuk Bapak sendiri. Untuk menjelaskan. Memberikan penjelasan dan klarifikasi soal ini sebaik mungkin. Oleh karena saya minta Bapak mendagapi dan memberikan penjelasan soal tersebut. Kedua, sempat terjadi silang selisih soal kewenangan penanganan Jaksa Pinangki antara kejaksaan dan KPK. Saya kira ini bukan kasus pertama loh, Pak. Sebelumnya ada juga sidang kewenangan di Kabupaten Indah Lirulu. Inhu, terkait penanganan pemerasan terhadap 63 kepala sekolah. Apakah yang sebenarnya terjadi dengan KPK ini, Pak? Dan kejaksaan. Apakah memang ada problem koordinasi? Atau ada problem apa? Saya pikir ini perlu dijelaskan. Selanjutnya, Ketua, mengenai kebakaran kejaksaan agung, hal ini juga menjadi perhatian publik. Pada bahan sudah dijelaskan di halaman 14. Disebutkan di sana sejak 2018 sudah dilakukan backup digital terhadap dokumen kejaksaan agung. Yang kemudian jadi pertanyaan kita, Pak. Apakah dokumen yang di-backup itu termaksud bukti perkara? Apakah bukti-bukti perkara itu nanti dinilai telah aman? Dan apakah bukti yang bukan asli ini nanti bisa diterima nggak oleh pengadilan? Ini pertanyaan besar nih, Pak. Selanjutnya, bagaimana pengurahan personil yang gedungnya terbakar, Pak? Sekarang bagaimana nih, mereka ini pegawai-pegawai pengawai FH atau bagaimana? Nah, untuk kasus ini saya mendorong kejaksaan agung secara maksimal. Membantu Polri dalam penyidikan kebakaran, Pak. Karena temuan Polri ada unsur kesengajaan dan ada unsur pidana dalam kasus ini. Semoga bisa ketemulah pelakunya. Dan kerjasama ini saya lihat sudah cukup baik dan sangat transparan dan dibuka ke publik. Yang terakhir, Jaksa Agung, selain kasus Pinangki yang menghebohkan ini, ternyata banyak kasus korupsi, Pak, yang terjadi di tubuh korps adiaksa. Berdasarkan data ICW dalam rentang 2015-2020. Lima tahun ini paling tidak kurang lebih ada 22 anggota korps adiaksa yang tersebar di berbagai daerah yang terjadi di kasus korupsi, baik ditangani oleh KPK maupun oleh penanggap hukum lain. Pertanyaannya adalah, apa langkah, Pak, untuk pencegahan kasus seperti ini? Langkah apa saja yang sudah lakukan di Jaksa Agung untuk pencegahan kasus seperti ini? Ini jangan sampai terulang. Pada saatnya, saya hormati, saya yakin beban berat di hadapan Bapak dalam tahun terakhir ini. Paling tidak, setelah peristiwa-peristiwa, kasus-kasus besar yang terungkap, kebakaran, dan persiapan menghadapi Undang-Undang Adiaksa, saya pikir ini kita perlu bantuan moral, dukungan sesama kita, parlemen, pemerintah, dan kita saling mengawasi dan saling mengontrol ukur tercitanya penegakan hukum yang terbaik di Republik ini. Saya rasa itu saja yang dapat kami sampaikan dari PKS dan PKS mendukung untuk penyelidikan dan penuntutan dan ketemu pelakunya dari semua kasus-kasus yang ada, dan wabila khusus kasus terbakaran yang telah diungkap oleh Baris Krim dan Kejaksaan Bersama. Terima kasih, Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ketua.